yang menolak. Tadi kan ada beberapa elemen buruk yang minta hanya penundaan waktunya, kemudian ada yang tidak terinformasikan soal JKP, karena letak poinnya kan salah satunya adalah JKP itu. Oke, silakan Pak Iqbal. Baik, terima kasih. Sikap KSPI dan KSPSI Andi Gani, dua konfederasi besar yang anggotanya jutaan, setelah konsisten, tentang JKP, kita pasti tolak. Karena kita menolak Omnibus Law. Jadi kalau ada serikat yang menerima JKP seperti penjelasan Mbak Dita, tentu saya cross-check. Harusnya diundang di cross-check. Karena apa? Kalau dia menolak Omnibus Law, berarti dia menolak JKP. Tidak mungkin menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja menerima JKP. Itu alasan yang pertama. Tentang JKP dulu, supaya kita lebih bisa membaca dengan komprehensif sikap kawan-kawan serikat pekerja. Saya akan cross-check ke Mbak Eli dan Mbak Arief Minardi, yang disampaikan Mbak Dita tadi. Karena yang saya tahu, Mbak Eli, Mas Arief ini adalah kelompok serikat pekerja yang bersama mayoritas serikat pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law. Intinya kan menolak. Kalau menolak, tidak mungkin menerima JKP. Karena JKP itu produk Omnibus Law begitu ya? Iya. Karena JKP itu produknya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, bersyarat. Sampai dipenuhinya syarat, maka Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional. Dan yang kedua, cacat formil. Bahkan di diktum nomor tujunya, MK mengatakan bahwa yang keputusan bersifat strategis dan berdampak luas harus ditunda. Dan tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mengeluarkan keputusan-keputusan baru sampai syarat itu dipenuhi. Dan itu bisa dibuktikan oleh pemerintah, dan Pak Presiden kemudian mementahkan menteri-menterinya berdiskusi dengan DPR masuklah di prolektas. Sikap Serikat Buru tetap menolak. Serius, diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Isu kebahagiaan pecai ini Dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!